Intro Pemirsa Anda kembali menyaksikan jurubicara dan malam hari ini jurubicara membahas terkait peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan masih bersama Dirjen IKP Keputera Kompifo, Bapak Usman Kangsong Pak Dirjen kita lanjutkan pembahasan malam hari ini yang dimana ada salah satu poin kontroversial dalam PP ini yang disebutkan bahwa surat tanda registrasi atau STR bagi tenaga medis dan juga tenaga kesehatan warga negara Indonesia ini berlaku seumur hidup dan juga ada tenaga medis WNA yang diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia. Nah bagaimana Pak Diderjen menanggapi hal ini Pak? Ya jadi STR bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia itu ada dalam ayat 2, huruf A, berlaku seumur hidup. Itu sesuai dengan pasal 677 ayat 3. Namun aturan itu dikecualikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia yang melaksanakan pendidikan intensif atau dalam proses adaptasi seperti diatur dalam pasal 677 ayat 4. Nah lalu bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing STR ini berlaku paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali untuk masa 2 tahun berikutnya. Nah hanya saja aturan mengenai STR bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing ini bisa dikecualikan apabila diberdayakan pada kawasan ekonomi khusus. Nah kemudian juga isu yang lain terkait dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan asing adalah Indonesia seperti melakukan liberalisasi tenaga kesehatan. Sebetulnya tidak seperti itu dalam undang-undang kesehatan pasal 248 dijelaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang dapat berpraktik di Indonesia hanya berlaku untuk tenaga medis spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi kompetensi. Jadi Indonesia ini kan kekurangan dokter spesialis apalagi dokter subspesialis ya karena itu untuk menjamin kesehatan masyarakat ya maka aturan ini diberlakukan tentu dengan syarat-syarat tertentu begitu. Misalnya tadi ada evaluasi kompetensi. Nah penyetaran kompetensi dilakukan sesuai dengan standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan Indonesia. Jadi sebelum masuk ya mereka tetap harus melalui proses adaptasi begitu uji kompetensi dulu enggak langsung bebas-bebas saja begitu. Nah jadi tidak ada liberalisasi sebetulnya ya semua terukur. Baik. Kemudian Pak Dirjen ada satu isu juga yang ramai diperbicakan oleh publik begitu terkait ada alat kontrasepsi yang diperjual belikan dan untuk kalangan pelajar. Nah Pak Dirjen melihat hal ini bagaimana Pak? Iya sebetulnya tidak seperti itu. Memang ada aturan ya ada aturan bahwa ada penyediaan salah satunya itu sebenarnya alat-alat medis ya alat medis fasilitas medis termasuk di dalamnya alat kontrasepsi ya tetapi itu bukan untuk diperjual belikan secara bebas ya tetapi itu untuk edukasi ya itu kemudian penggunaannya dalam konteks konseling ya dalam konteks konsultasi dan jadi dalam konteks pelayanan kesehatan juga begitu ya bukan diperjual belikan secara bebas. Nah ini yang perlu kita luruskan ya ada masyarakat, tokoh agama yang keliru ya menafsirkan pasal tentang penyediaan alat kontrasepsi ini sebagai sebuah upaya untuk melegalkan secara bebas penjualan atau jual beli alat kontrasepsi tidak seperti itu ya tidak seperti itu ini tentu ada konteksnya ya ini konteks edukasi dan konteks konseling ataupun konsultasi dan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan bukan jual beli begitu. Ya sekali lagi alat kontrasepsi ini tidak bebas diperjual belikan secara bebas begitu ya Pak Dirjen ada kalangan-kalangan yang memang harus memperhatikan hal ini. Baik terima kasih Pak Dirjen Usman Kalsong, terima kasih sudah memberikan informasi di jurubicara malam hari ini selamat melanjutkan aktivitas Pak Dirjen. Terima kasih, selamat malam. Dabu Pirsa, terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan jurubicara. Saya Anggria Ratri, pamit unduh diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, selamat menikmati.